Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya Silahkan subscribe dan share video ini Agar youtube ini berkembang Pada kali ini saya akan membahas tentang Beban yang masih harus dibayar Atau upgrade spend Ini adalah bagian dari pelajaran akutansi dasar Nah ini merupakan materi tentang jurnal penyesuaian Dimana jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang digunakan untuk Menyesuaikan saldo menurut catatan akutansi di perusahaan dengan keadaan sebenarnya Beban yang masih harus dibayar Atau upgrade spend Adalah Beban yang realisasi pembayarannya belum terjadi Tetapi sudah menjadi beban bagi perusahaan Karena perusahaan sudah menerima manfaatnya Sehingga merupakan hutang pada periode yang bersangkutan Contohnya disini adalah Pada tanggal 31 Desember 2018 Beban gaji bulan Desember sebesar 3 juta Baru akan dibayar di bulan Januari 2019 Ini artinya Pada tanggal 31 Desember ini Sudah terjadi beban Nah Tapi pembayarannya akan dilakukan di bulan Januari 2019 Maka kita akan membutuhkan namanya Ya Jurnal penyesuaian Nah Jurnal penyesuaiannya ya adalah Kita buat dulu kolomnya Lalu Karena tadi disebutkan adalah Beban gaji Nah Maka akun debitnya adalah Beban gaji ya Karena nanti akan dibayar di bulan Januari Maka itu terjadi Ya Hutang beban Jadi debitnya adalah Beban gaji Kreditnya adalah Tung beban Sebesar 3 juta Contoh berikutnya tentang Beban yang masih harus dibayar Adalah Pada tanggal 31 Desember Masih harus dibayar beban listrik Air dan telpon Nah Disini Dibutuhkan penyesuaian juga Yaitu Beban listrik Air dan telpon Maka jurnalnya adalah Ini dia Debitnya adalah Beban listrik Air dan telpon Ya Kreditnya Hutang beban Demikian kita bahas Tentang jurnal penyesuaian Untuk Beban yang masih harus dibayar Semoga materi ini bermanfaat Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Terima kasih